awalnya 6 kg terus keduanya bisa mencapai 10 kg kemarin terakhir normal-normal betul tapi ini normal ya kelihatannya buahnya ada lebat terus daunnya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan video YouTube Putri Tunggah 84 Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim pada kesempatan hari ini atau sore hari ini saya di Alhamdulillah bisa di apa ya di pertaniannya atau tempat pertanian pertani Mas Basir ya di transmigrasi UPT Sempur Kalimantan Utara Indonesia di pada kesempatan sore hari ini saya mau keliling-keliling atau melihat kegiatan Mas Basir pada hari ini itu Mas Basirnya di sana ya saya mau lihat di belakang dulu karena di belakang katanya Mas Basir tadi sudah mulai bersih-bersih lagi buka lahan lagi untuk dikelola ataupun mau dibuat pertani lagi ya di sini Mas Basir menggarap itu dua lahan ya di sebelah sana se apa namanya satu di sini satu lagi ya karena dua tempat ya dua punya orang dua seperti itu yang belakangnya itu masih kalau digarap semua ini dua hektare ya cuman Mas Basir itu menggarap bagian depannya terus ini mulai ngicil di bagian belakang lagi nih ya ini sudah mulai di gulut-gulut lagi dicangkul-cangkul lagi tuh tangkulan baru di sana ya cuman di sini ada tempat nyeberangnya apa enggak Oh ada ada ternyata oh ada ternyata nah ini cangkulan baru lagi tuh tuh di Mas Basir itu kegiatannya nyangkul di sini lagi untuk mau ditanami apa nanti bisa nanti ditanya ya nanti ditanya lagi ini eh karena kemarin hujan ya kemarin hujan jadi ini ada airnya ya Hai mungkin kalau seperti ini ada airnya dibawahnya seperti ini mungkin tanamannya agak bagus mungkin Hai tapi kadang-kadang airnya eh enggak ada airnya sama sekali ya kering seperti tadi di sana itu ini sudah ada satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh gulutan tujuh gulutan eh panjang sekitar kurang lebih 10 meter lebar kurang lebih eh 80 cm josh boy nanti kita tanya-tanya sama Mas Basir karena Mas Basirnya di eh di depan itu ya lagi metik lombok eh panjang lombok Hai soh kenapa kameraku kok bentuk-bentuk ini keter-keter begitu ya kameraku nah disini eh sebenarnya sudah tanaman lombok semua ya ini sudah tanaman lombok semua tanaman yang lombok ini ya eh apa namanya lombok apa ya lupa cuman disini terlalu nggak jadi itu ya buahnya enggak enggak berbuah ada yang berbuah seperti ini cuma daunnya itu keriting keriting seperti ini nih ini ya itu keriting 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 seperti ini ini padahal sudah tanaman cabai semua ini tak ada cabai besar ini ya ada juga cabai yang kecil-kecil tapi kalau diharapkan sini tuh kayaknya cabai kecil semua itu beda dari daunnya cuman ya ini daunnya keriting keriting seperti ini kayak upusnya itu kayak mau hilang tuh purut atau kurang obat atau kurang pupuk atau kurang apa mohon yang tahu penjelasannya komen di bawah ya karena Mas Basir selalu nyimak komen-komennya ya jadi yang tahu cara mengatasinya bisa komen di bawah nah disini sudah canggulan semua sebenarnya ini dan juga tanaman dulu sudah mulai tanaman lombok tanami lombok cuman karena nggak jadi ya akhirnya dibiarkan seperti ini ya nah disini yang sudah aktif berbuah ya cuman ya kurang maksimal ya kurang maksimal maksudnya dari buahnya dari daunnya juga seperti ini ya ini daun-daunnya seperti ini keriting keriting juga ini lombok besar ini lombok besar cuman kurang maksimal ya ini ya jadi mohon penjelasannya buat teman-teman semuanya bagaimana caranya mengatasi seperti ini ya mengatasi supaya ini keriting keritingnya hilang ini karena keriting nih seperti ini kayak keriting semua ini awalnya subur tapi lama-lama keriting 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 ini jadi buahnya kok makin berkurang ini bagaimana cara mengatasinya mohon yang tahu solusinya bagaimana seperti ini ya nah ini semua loh hampir semua ini ini begini nih lama-lama buahnya hilang ini selamat menikmati katanya selamat menikmati Hai rating semuanya ya apa nih tuh 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 semua karena-sana ya Nah itu Mas Pasir disana lagi metik lombok ya di lombok kenapa Mas Basir itu kelompoknya pada keriting semua ya kemarin apa namanya kemarin kemarau kemarin loh kurang apa ya nggak disemprot hama juga karena itu mungkin doya soalnya emang bener tiga minggu kemarin pas kemarau itu enggak semprot-semprot ini sudah panen berapa kali nggak kehitung-hitung ada 10 kali ya kurang lebih lah lebih 10 kali ya sekali panen itu dapat berapa kilo kalau pertama enam kilo tapi semakin ke sini semakin ke sini semakin banyak tapi enggak bisa langsung 6 kilo terus mbak semakin hari semakin itu ya maksudnya kan awalnya 6 kilo terus keduanya bisa mencapai 10 kilo kemarin terakhir 25 25 kilo jadi ini umurnya sudah berapa bulan mulai tanam 3 bulan mungkin ya 3 bulanan ya kan kemarin sekarang sekarang saya akan lima bulan di sini sebulan bersih-bersih terus nyemai 3 minggu ya 3 bulanan ya jadi ini sudah tiga bulan umur tiga bulan sebenarnya kalau ini normal ya ini normal daunnya normal iya ini kayaknya dilihat ini kayak nggak normal dari daunnya ini ya mudah-mudahan ini daun berupa seperti ini nanti tetap berbuah ya tapi ada yang agak itu pulih ini kayaknya nah ya kalau ini pulih ini ini bagus ini seperti ini ini yang pulih seperti ini bagus tapi yang seperti ini loh iya ntar lho pada rontok langsung itu tapi kayaknya mau pulih ya ada yang pulih ya ini loh ini ini daunnya ini ya ini sudah disemprot pakai apa namanya pakai racun apa ini kemarin korakan sama apa yang buat lanat itu lanat juga lanat lanat ya nggak enak-enak loh ya iya lanat saya tahu ada obat lanat memang iya iya banyak akasnya sudah nah ini sudah tiga bulan eh ya umurnya sudah tiga bulan tapi kurang eh apa apa namanya eh daunnya kurang maksimal ya kurang bagus karena kemarin juga iya sih ilmunya juga kan kurang kurang ya kalau-kalau ilmunya kalau ilmunya kalau Mas Basir kan memang betul-betul nol putul ya betul kah ini kan udah normal lagi ya mudah-mudahan normal lagi karena Mas Basir kesini memang betul-betul nol tanpa maksudnya tanpa bekal bertani ya tanpa bekal bertani ya tanpa tapi Alhamdulillah alhamdulillah sekali ya saya saya akui kalau Mas Basir itu betul-betul nekat dan betul-betul niat bertani karena dulunya sebelum sebelum kesini tuh nggak ada bekal apa yang bekal dari eh bekal dari Jawa itu bisa bertani itu tapi sampai sini Alhamdulillah Alhamdulillah sekali Mas Basir ini bisa biarpun melihat terus bertanya tapi sudah ada hasil seperti itu ya sedikit-sedikit ya biarpun sedikit ya Alhamdulillah tetap disyukuri Mas Basir ya karena itu pemberian kita harus bersyukur pemberian Allah subhanahu wa ta'ala karena karena rezeki itu sudah diatur dari sana ya kita disini cuma berusaha seperti itu Hai untuk eh ini apa namanya sebenarnya disini Mas Basir tuh kewalahan dari ini ya air ya sebenarnya dari air itu dari air dari airnya karena kemarin kan kemarau panjang kan sedangkan di sini nih ini tadi malam hujan ya Iya kan dari malam hujan disini masih basah ini ya tapi disininya nih tetap kering seperti ini tuh cepet kering sekali tanahnya bagian atas tuh cepet kering sekali walah itu disusul saya walah disusul ternyata disana tuh sampai disusul saya nggak pulang-pulang ini bagaimana ini aduh jadi lanjut lagi mengenai lomboknya Mas Basir ini ya lomboknya Mas Basir ini lombok besar ya bukan lombok kecil beda lagi timurnya timurnya besar disana kemarin yang sudah dijual ya udah habis besok mau diganti besok pagi mau dibabat kasang panjang dibabat dari berarti itu ya hmm tapi masih ada buahnya 12 itu iya tapi kan sudah nggak maksimal ya nggak maksimal lagi pula dijual berapa kalau timurnya per biji nah tapi kalau apa namanya ini lombokan per kilo satu kilonya berapa lombok kemarin terakhir 20 ada yang 17 oh gitu enggak enggak maksudnya enggak enggak standar ya tiap hari pasti ada perubahan tapi kan menurut saya kan ini kalau harganya misalnya 17 aja karena ini metiknya cepat beda lagi kalau lombok kecil itu kan metiknya lama seperti itu lanjutlah Mas Basir wih agak sehat banget nah ini ya seperti itu ya karena ini kemarin sempat kena kemarau jadi Mas Basir ini tanaman lomboknya sedikit ada gangguan ya jadi pupusnya pada mengkuret mengkeret seperti ini ya jadi gaunnya kecil-kecil seperti ini nah kalau yang normal kan seperti ini ya ini normal sekali saya lihat maksudnya ya enggak normal normal betul tapi ini normal ya kelihatannya buahnya ada lebah terus daunnya juga mantep ini biarpun kecil rendah tapi mantep ini di bawahnya seperti ini juga ini nih bagus sekali ini buahnya nah seperti itu ya jadi jadi untuk mengenai daun lomboknya Mas Basir ini mohon penjelasannya buat teman-teman semua yang tahu bagaimana caranya karena kemarin katanya Mas Basir itu sempat kena kemarau ya bukan katanya memang kena kemarau jadi daunnya jadi berupa kecil-kecil dan buahnya mulai berkurang seperti itu seperti ini ya ini jadi mohon solusinya buat teman-teman semuanya ayo sampai disusul iya petang lho ini pulangnya nyapor nah ini posisinya sudah sore ya ini kayaknya sudah hampir jam 6 sore ini jam 6 eh 1737 berarti itu kan tengah 6 tengah 6 sore ini sudah nah ini bibit apa ini bibit lombok lagi nah ini ternyata masih nyemai lagi di sini nah itu ya baru tiga hari tiga hari dikocor pakai air lombok apa ini lombok cakra cakra ya yang putih-putih itu kan enggak yang hijau buat lalapan itu buat nano gorengan Oh iya 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 yang banyak-banyak bijinya disemprot seperti itu supaya 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 di sini aduh aduh yang anung agak siake oke nah tadi disana Mas Basir sudah nyemprot eh apa namanya itu bibit daun lombok ya biji daun lombok atau bibit ya karena Mas Basir mau rencana mau nanam lagi seperti itu dan tadi malam di sini kebetulan sudah hujan ya tadi malam tadi siang sudah mulai krimis lagi ya Alhamdulillah sudah mulai tersirami wih ikan gabus ini tuh goyang-goyang tuh ikan gabus nah di sini ini tanaman lomboknya Mas Ari seperti itu ya Mas Ari ini salah satu petani muda ya petani muda di transmigrasi UPT Sebungur Kalimantan Utara ini lomboknya yaitu ya sana-sana cuman ini beda ya jenisnya kecil-kecil biasanya lombok putih ini jenisnya besar-besar tapi ini kecil-kecil ini sudah berkali-kali panen kayaknya ini karena dulu pernah saya kesini juga ini lombok baru ditanam tapi Alhamdulillah saat ini sudah bisa dipanen seperti itu baiklah teman-teman semuanya mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati